Intro Anak adalah karunia dan amanah. Kehadiran anak-anak di Playgroup dan TK Raudatul Janah merupakan amanah yang sangat membanggakan di usia sangat penting mereka. Playgroup dan TK Raudatul Janah selalu berusaha menanamkan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas mereka. Allah lah yang terpenting, Allah lah tempat mereka meminta pertolongan dan Allah adalah satu. Fondasi berikutnya yang dipandang Raudatul Janah sangat penting adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, ditanamkan, dibiasakan dan diulang setiap hari yang bertujuan berbakti kepada orang tua menjadi jiwa mereka kelak. Kesolehan sosial, diakini Playgroup dan TK Raudatul Janah akan menjadi cahaya bila kelak mereka tumbuh dewasa. Dunia anak memang dunia bermain. Akan tetapi, Playgroup dan TK Raudatul Janah ingin melengkapinya dengan menyiapkan mereka menjadi anak yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu berbakti kepada orang tua hingga kehidupan ini berakhir dan anak yang memiliki kesolehan sosial. Hal inilah yang diwariskan Playgroup dan TK Raudatul Janah untuk generasi ini. SD Islam Raudatul Janah menjadikan tema adab dan akhlak dalam jalan wajah dan suara atau sadar jawara sebagai roh dalam kurikulum pendidikannya. SD Islam Raudatul Janah setia membangun kultur ini dalam kegiatan nyata mereka setiap hari. Suasana kelas yang terjaga menyenangkan, mata pelajaran yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan kegiatan yang menstipulasi siswa untuk berkarya dan berfikir kritis adalah paket yang selalu dihadirkan SD Islam Raudatul Janah. Jenjang yang memiliki lebih dari seribu siswa ini. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi demi menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah. SD Islam Raudatul Janah membuka kelas Cambridge untuk memberikan pilihan kepada siswa-siswinya. Di SD Islam Raudatul Janah, siswa-siswinya dipastikan sudah bisa berwudu dengan benar, bertayamum dengan benar, dan bertilawah dengan benar untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Nera memilih sekolah di SD Islam Raudatul Janah karena menyenangkan. Ustadz-usadahnya ramah dan teman-temannya pun juga ramah. Alhamdulillah, prestasi Nera banyak sekali di sekolah ini. Contohnya, juara harapan satu hari anak nasional dan masih banyak lainnya. Pengalaman yang paling berkesan adalah Nera bisa belajar sholat dan mengaji dan juga belajar adab yang baik. Saya memilih sekolah di sini karena Ustadz-usadah dan teman-temannya sangat seru. Kehidupan persekolah di sini itu sangat baik. Teman-temannya baik dan tidak membuli. Ustadz-usadahnya juga ramah dan suka membantu. Alhamdulillah, saya mendapatkan prestasi yaitu Bildacil, Adan, dan Tafid. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya yaitu ekskolnya sangat banyak atau robotika, utsal, coding, dan lain-lain. Khusus sertifikasi sholat, SD Islam Raudatul Janah menghadirkan orang tua siswa untuk memvalidasi gerakan dan bacaan sholat putra-putri. Pendidikan Islam Raudatul Janah aktif melakukan upgrading guru secara simultan. Pelatihan dan pembinaan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen manajemen. Terus mengibarkan budaya sekolah trust, takwa, responsible, united, sukses, dan trustworthy sebagai spirit bersama demi menjaga teladan yang baik adalah proses yang masih berjalan hingga hari ini. Dalam pandangan Raudatul Janah, orang tua murid adalah teman seperjalanan dalam mencapai tujuan bersama. Raudatul Janah tidak pernah bisa berjalan sendirian dalam proses ini sehingga bersinergi dengan orang tua murid adalah mutlak dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah dilakukan Raudatul Janah di sekolah untuk ditindaklanjuti orang tua murid di rumah. Tidak pernah berhenti belajar bersama menyamakan visi. Raudatul Janah berkeyakinan orang tua murid adalah sebuah potensi yang besar bagi Raudatul Janah untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang gilang-gemilang bagi anak bangsa. SMP Raudatul Janah melaksanakan proses pendidikan dan pembelajarannya dalam hal keterampilan dan kompetensi berpikir karena di fase ini adalah fase akhir balik di mana anak-anak sudah mampu menggunakan akal berpikirnya dengan baik. Perubahan yang paling saya alami itu jelas adab. Adab ini dengan saya punya adab saya dapat menerima banyak ilmu gitu dengan banyak ilmu itu akhirnya saya bisa berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang ini baik atau buruk. SMP Raudatul Janah menyelenggarakan kegiatan pembelajarannya untuk menstipulasi siswa-siswinya berpikir kritis, analitis, dan inovatif dalam bentuk praktikum di laboratorium virtual yang ada di SMP Raudatul Janah. SMP Raudatul Janah memiliki keinginan yang kuat agar siswa-siswinya dapat menemukan passionnya, memetakan bakatnya, dan mengeksplore minatnya. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi SMP Raudatul Janah tepat dalam membidik cita-citanya sedini mungkin dan program spektakuler di SMP Raudatul Janah untuk ini bernama Personal Project. Dua kegiatan penting di Personal Project adalah penulisan karya ilmiah dan presentasi yang berujung pada hasil karya. Dengan Personal Project, SMP Raudatul Janah meyakini setiap siswa-siswinya akan memunculkan versi terbaik dari dirinya. Di era serba digital, di mana kemampuan memvisualisasikan sesuatu dianggap sebagai sebuah keniscayaan, SMP Raudatul Janah menghadirkan ekstra kurikuler sinematografi untuk menjawab tantangan era ini. Tidak cukup sampai di situ, kemampuan berkomunikasi dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Itulah sebabnya ekstra kurikuler public speaking menjadi sangat penting di SMP Raudatul Janah. Sebagai sekolah Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi yang mampu menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, SMP Raudatul Janah menjadikan sertifikasi ibadah sebagai standar mutu pendidikan dalam mempraktekan ibadah, baik dari sisi bacaan, pemahaman, dan ketepatan dalam praktek. Inilah bentuk kasih sayang SMP Raudatul Janah untuk siswa-siswinya. Sea Time atau Circle Time adalah kegiatan pembelajaran yang terinspirasi dari praktek pendalaman keilmuan pada zaman Rasulullah. Dengan didampingi oleh ustadz dan ustazah, mereka membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat, introspeksi diri, dan memperdalam ilmu tentang iman, adat, ilmu, dan amal. Setiap tahun, pendidikan Islam Raudatul Janah mengadakan sertifikasi ibadah di level guru dan karyawan. Begitu juga dengan sertifikasi tahfid. Ini merupakan kebijakan mutu di Raudatul Janah. Berdiri tahun 2020, SMA Raudatul Janah bertekad untuk melahirkan generasi muslim yang mampu mengajak kepada kebaikan. Karena di jenjang SMA ini, mereka dikonsentrasikan untuk menjadi pribadi muslim yang suka beramal. Ada sebuah misi SMA Raudatul Janah yang ingin dibangun bersama siswa-siswinya sebagai manusia dewasa. Mereka diajak berkomitmen dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dalam cara SMA Raudatul Janah mengeluarkan aturan kendaraan bermotor siswa-siswinya tidak lebih dari 125 cc. Semua tertuang dalam MOU, lengkap beserta konsekuensinya. Tujuan lain yang lebih besar sesungguhnya adalah mereka diajak belajar tentang hidup sesuai dengan fungsi, tidak berlebihan dan bertanggung jawab. Ekstra kurikuler wajib yang ada di SMA Raudatul Janah adalah kesamaptaan dengan mendatangkan pembimbing khusus untuk mempersiapkan mereka agar memiliki fisik yang prima. Ekstra kurikuler wajib yang lain adalah panahan dan berkuda. Semua bertujuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. SMA Raudatul Janah memiliki kurikulum life skill yang merupakan kegiatan berbasis zero wish dengan mengedepankan gaya hidup bebas sampah. SMA Raudatul Janah mengolah limbah sisa makanan untuk budidaya magot. Magot inilah yang akan menjadi pakan peternakan lele di SMA Raudatul Janah. Salah satu program yang ke depan diharapkan dapat menumbuhkan jiwa wira usaha bagi siswa-siswinya. SMA Raudatul Janah membekali siswa-siswinya untuk mampu mengembangkan diri, tahu arah masa depan, dan bagaimana cara meraihnya. Untuk itu, ada program College Mentoring di mana siswa didampingi untuk menentukan sekolah lanjutan. Career Coaching adalah program di mana siswa bisa berkonsultasi untuk menentukan karir yang sesuai dengan bakatnya. Program Learn from the Expert di mana siswa-siswi yang memiliki minat yang sama terjun langsung dan mengalami magang. Mereka harus belajar langsung tentang manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan keuangan. Bekal-bekal seperti ini yang dipersiapkan SMA Raudatul Janah untuk siswa-siswinya agar mereka tepat menentukan masa depannya di kemudian hari. SMA Raudatul Janah yang meraih akreditasi A-nya di tahun 2022 ini memiliki tekad yang kuat untuk membentuk karakter siswa-siswinya menjadi muslim yang selalu bersemangat dalam dakwah dengan mengharuskan mereka meraih sertifikasi Tafid dan sertifikasi Guru Al-Quran. Untuk meraih sertifikasi ini mereka harus melalui uji publik di hadapan orang tuanya. Sertifikasi lain yang harus diraih sebagai standar mutu di SMA Raudatul Janah adalah sertifikasi Khotib. Sertifikasi-sertifikasi ini yang menghantarkan mereka untuk bisa mengajar-mengaji di lingkungan Raudatul Janah. SMA Raudatul Janah berharap ini akan menjadi bekal mereka untuk terlibat lebih luas di masyarakat Kelak. Pengalaman paling berkesan saya di Raudatul Janah, Pondok Romadun. Jadi di Pondok Romadun itu bukan hanya sekadar kita pondok di sekolah tapi kita juga diajarkan untuk lebih dekat kepada masyarakat. Contoh yang pernah saya lakukan dulu itu ada membagikan takjir kepada masyarakat kemudian mengajarkan ilmu kepada anak-anak di masjid sekitar sekolah dan itu merupakan jalan bagi kami untuk memperluas jalan dawah serta memperadah tali sitaturahmi antar sesama. Daurah Munakaha adalah momentum penting bagi SMA Raudatul Janah. Inilah saat mereka disadarkan akan siapa dirinya, siapa lawan jenisnya, dan bagaimana menjaga marwahnya, bagaimana memelihara izahnya. Oleh karenanya, masa-masa untuk memantaskan diri inilah yang perlu ditambah dengan ilmu. Inilah saat SMA Raudatul Janah menghantarkan mereka kepada pintu gerbang kehidupan selanjutnya. Menjadi muslim yang gemar beramal soleh, mencintai Al-Quran, dan pandai menjaga dirinya. SMA Raudatul Janah SMA Raudatul Janah SMA Raudatul Janah SMA Raudatul Janah